Pak Coba ya yang gak kenal Eka Cipta Wijaya, pria sukses membangun kerajaan bisnis di Indonesia dan setelah merantau keluar dari kampung halamannya di Guangzhou, China meninggalkan sederet bisnis di berbagai sektor melalui Sinar Mas Group. Bank andalannya, BI Anda ingat, Bank Internasional Indonesia mendanai banyak usaha yang lainnya yang dapat menjadikannya dia sebagai Raja Kopra pada zamannya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan lihat nih banyak unit usaha lainnya yang akan kami olah dan kami bawakan untuk Anda untuk kenal lebih dekat siapa Eka Cipta Wijaya. Kita akan bahas tuntas tentang apa yang terjadi saat ini dalam berebut harta panas keluarga Sinar Mas. Kita lihat ya Eka Cipta Wijaya ini adalah salah satu pengusaha besar kalau tadi disebut oleh eksis adalah Crazy Rich Indonesia yang membagi usahanya menjadi 6 jenis usaha dan dibagi dalam 6 pilar utama bisnisnya. Nah diantaranya adalah pulp and paper, jasa keuangan, pengembang, dan real estate, kemudian agribisnis dan makanan, telekomunikasi, serta energi dan infrastruktur. Nah produk kertas dan bubur kertas Asia pulp and paper APP adalah salah satu nama merek dari beberapa perusahaan manufaktur bubur kertas pulp dan juga kertas independen di Indonesia. Nah APP ini jadi salah satu produsen pulp dan juga kertas yang terintegrasi secara vertikal terbesar di dunia. Ini dimulai tahun 1972 dengan PT pabrik kertas ciwi kimia dan bisnis kertas serta produk kertas APP memiliki operasi di pelbagai negara di dunia dan memproduksi serta memasarkannya lebih dari 120 negara. Ciwi kimia ya paper products. Lanjut makanan dan agribisnis ya. Sinermas juga mengoperasikan bisnis pertanian dan juga makanan melalui Golden Agri Resources Ltd atau GAR ya, GAR. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Singapura tahun 1999 ini membentuk salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi terkemuka di dunia. Salah satu anak perusahaan dari utama GAR adalah PT Sinermas Agro Resources dan Teknologi TBK atau PT Smart TBK yang terdaftar juga di Bursa Efek Indonesia tahun 1992. Selain itu ada juga properti dan real estate ya Sinermas Land ini tercatat sebagai salah satu pengembang properti terbesar dan juga paling beragam di Indonesia ya memiliki land banknya 10.000 hektare. SML ini mengembangkan kota-kota daerah perumahan serta juga properti komersial, retail, perhotelan, rekreasi dan juga industri. Nah Sinermas juga Sinermas Land ini gitu ya atau DMS ini terdaftar juga di Bursa Efek Singapura dengan kapitalisasi pasar gabungan lebih dari 3,5 miliar USD. Terlihat juga dalam bisnis properti di Indonesia, China, Malaysia, Singapura dan juga Inggris. Lanjut lagi ada sektor lainnya ya jasa finansial. Sinermas ini juga ada di jasa finansial. PT Sinermas Multi Arta TBK SMMA yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti asuransi jiwa dan non-jiwa, sekuritas, kemudian juga perbankan dan layanan pasar modal. Pelanggannya juga bervariasi ya mulai dari pribadi sampai dengan korporasi. Lanjut lagi ke sektor selanjutnya, communications and technology ya melalui Smart Friend Telkom TBK. Sinermas juga merambah layanan telekomunikasi di dalam negeri dan tercatat sebagai operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan 4G LTE. Tidak hanya itu, ada energi dan infrastruktur melalui PT dan swastika Sentosa TBK DSS ya. Sinermas ini melakukan kegiatan bisnis, pembangkit listrik dan juga uap, penambangan dan juga perdagangan batu bara di mana perdagangan grosir, multimedia dan juga infrastruktur banyak sekali ya. Dan kalau dilihat Bu Eka Citani juga masuk ke dalam deretan pengusaha yang terdapat di Forbes bahkan terakhir sebelum tutup usia beliau dicatatkan sebagai orang kaya terdua versi Forbes dengan nilai aset mencapai 13,9 miliar USD di tahun 2018 atau kalau dirupiahkan saat ini ini mencapai sekitar 200 triliun lebih. Tapi apa yang terjadi sebenarnya dengan perbutuhan harta warisan Eka Cipta Wijaya? Secara personal siapakah sosok ayah dari anak-anak begitu ya, dari istri dan juga anak-anak yang ditinggalkan ketika dia tutup usia. Kita geser siapa sebenarnya penerus dari Eka Cipta Wijaya. Nah kalau dilihat dari berdasarkan akta wasiat nomor 60 yang dibuat oleh notaris Winanto Wirio Martani SHM Home ini di Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2008 Eka Cipta ini memiliki 4 orang istri dan juga 28 orang anak. Nah sosok Eka Cipta ini adalah bukan hanya sebagai sosok suami dan ayah yang hebat tetapi ternyata juga mampu mencetak para pebisnis-pebisnis baru begitu ya itu adalah anak-anaknya sendiri begitu ya dan ini adalah yang diwariskan jelas terhadap beberapa anak-anak Eka Cipta Wijaya yang juga tercatat sebagai para pebisnis handal. Kita akan lihat satu persatu begitu ya siapa saja yang tentu saja ini memiliki peran penting di Singar Mas begitu ya. Yang pertama ada Oi Hong Leong ya ini saat ini begitu ya ini anak pertama Eka Cipta Wijaya dari istri yang pertama menjadi warga negara Singapura dan ia juga menjalankan bisnisnya yang bergerak di bidang properti dan juga keuangan. Kalau dilihat dari Forbes begitu ya namanya juga masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Singapura pada tahun 2018 total kekayaannya sampai 1,5 miliar USD setara 21 triliun rupiah dan tidak hanya berbisnis begitu ya dia juga punya banyak sekali komoditas kemudian juga punya banyak sekali pembisnis-bisnis baru yang digeluti oleh anak pertama atau nama Indonesia nya adalah Teguh Ganda Wijaya. Selanjutnya ada Frankl Wijaya ini ya atau alias Jafar biasanya dikenal ya merupakan Direktur Shanghai Golden Bond Real Estate Co. Ltd dan juga Direktur Esekutif Bond Center Investment Ltd. tidak hanya itu ada beberapa data yang kami dapat dari market screens ia juga menangani 25 perusahaan lainnya dan berkat kiprahnya di dunia bisnis Frankl ini memperoleh aneka penghargaan seperti 3rd Shanghai Charity Star Special Award 2008 dan Top 10 Overseas Chinese Award 2007 dan 5 Star Diamond Award 2006 serta Shanghai Mongolia Honorable Award tahun 2006 dan juga Shanghai Mongolia Memorable Award 2004 ya sangat berprestasi. Selanjutnya yang ketiga ada Frankie Usman Wijaya ini adalah putra kedelapan Eka Cipta Presiden Komisaris PT Sinarmas Agro Resources dan Teknologi dimana sejak 2003 dia juga tercatat sebagai Direktur dan CEO Golden Agri Resources Ltd dan sejak 1996 perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya ini bergerak di bidang pangan dan juga properti serta agribisnis. Terus kemudian selanjutnya oh ini dia selanjutnya Teguh Ganda Wijaya begitu ya yang keempat begitu ya adalah alias O Chiguan ini merupakan anak pertama dari Eka Cipta begitu ya ia menjabat sebagai Presiden Komisioner Pabrik Kertas PT Ciwi Kimia dan juga PT Indah Kiat Pulp & Pepper. Kemudian ada Indra Wijaya begitu kemudian Indra ini juga lebih banyak bermain di sektor finansial sebagai Kepala PT Sinarmas Multi Arta dan Presiden Direktur PT Asuransi Sinarmas dan dikutip dari Bloomberg bahwa ia juga tercatat sebagai Kepala Ningbo Commercial Bank dan darah bisnis juga mengalir dalam diri anak perempuan Eka Cipta begitu ya ada Sukmawati yang juga tercatat sebagai Executive Chairman dari Top Global Limited dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang properti dan juga hospitality. Jadi ini kalau dilihat ini adalah anak-anak Eka Cipta Wijaya dari istri yang pertama begitu ya dan saat ini baru-baru ini aset raksasa yang dimiliki oleh Sinarmas ini masuk dalam persidangan begitu ya di meja hijau. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aset-aset yang dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya ini dan kenapa juga kemudian masuk ke dalam ranah hukum dimana anak pendiri Sinarmas Group Eka Cipta Wijaya ini akhirnya saling gugat mengenai harta kekayaan milik sang ayah ya. Kita lihat seperti apa ini kurang lebih kronologisnya begitu ya sang penggugat adalah Freddy Wijaya ini dicatatkan terkait mengenai hak warisan di pengendalian negeri PN Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin kalau kita lihat dari website PN Jakarta Pusat SIPP PN Jakarta Pusat go.go.id ini dicatatkan bahwa perkara yang digugat adalah terkait mengenai warisan dengan nomor 301-PDT.G.2020-PNJKT.PST ya atas nama penggugatnya adalah Freddy Wijaya ini menggandeng kuasa hukum Yesri Zal Eza menggugat kelima kakak tirinya ya ini ada Indra Wijaya alias Openg Liang kemudian Teguh Ganda Wijaya alias Oi Tekian kemudian Mukhtar Wijaya alias Oi Xiong Lian kemudian ada juga Jafar Wijaya kemudian selanjutnya Frankie Usman Wijaya dan juga ada nama dari beberapa dari kakak tirinya ini ya lima dari kakak tirinya ini yang digugat adalah warisan atau wasiat yang didaftarkan pada selasa 16 Juni lalu dalam status perkara tahap persidangan Freddy Wijaya yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang berasal dari istri ketiga pemilik sinarmas grup almarhum Eka Cipta Wijaya bernama Lydia Herawati Rusli yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1967 sedangkan kalau para tergugat ini adalah kakak tiri Freddy Wijaya yang berasal dari anak istri pertama dari Eka Cipta Wijaya bernama Trini Dewi Lasuki yang dinikahi oleh Eka Wijaya tanggal 25 Desember 1943 dan dikaruniai oleh 8 orang anak dari istri pertama inilah konon katanya diwariskanlah seluruh usaha untuk menerusi usaha sinarmas grup nah sebenarnya apa sih tuntutan dari Freddy Wijaya kita akan lihat di beberapa poin petitum yang disampaikan dalam pengadilan dimana totalnya ini fantastis ya sekitar 670 triliun rupiah kita lihat bahwa ini yang digugat salah satunya adalah menyatakan bahwa penggugat dan para tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya artinya adalah Freddy dan tadi kelima kakak tirinya ya kemudian ada total aset kurang lebih 4 triliun rupiah dari PT Smart Sinarmas Agro Resources TBK total nilai asetnya sebesar 429 triliun rupiah kemudian ada juga PT Sinarmas Multi Arta total asetnya sebesar 100 triliun lebih dengan laba kotor sekitar 1 triliun rupiah itu dijumlahkan saja Anda hitung next kita lihat lagi ada beberapa data petitum yang disampaikan yang nilainya juga cukup fantastis Sinarmas Land dengan total aset tahun 2019 mencapai 7 miliar USD kalau di kurs 15 ribuan itu sekitar 116 triliun rupiah lebih kemudian kalau dilihat PT Bank Sinarmas TBK dengan total nilai aset pada bulan September 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah dan selanjutnya ada dari INKP ya Indah Kiat Pop and Paper ini total nilai asetnya sekitar 8 miliar USD begitu ya kalau di kurs di 15 ribu mencapai 131 triliun lebih ya rupiah triliun rupiah selanjutnya masih ada lagi beberapa poin petitum yang disampaikan kemudian ada pabrik kertas PT Chiwi Kimia ini sekitar 2,9 miliar lebih atau kalau di kurs ke rupiah kita ke 44 triliun rupiah kemudian PT Lontar Paper and Paper ini juga kalau sudah dirupiahkan total aset mencapai 29 triliun rupiah selanjutnya ada Bank China Construction Bank Indonesia TBK dengan total nilai aset sebesar 16 triliun lebih begitu ya rupiah dan ini juga ada Asia Food and Properties Limited dengan estimasi nilai aset 80 triliun rupiah selanjutnya oke China Renewable Energy Investment Limited ini juga mencapai 44 triliun rupiah kemudian ada PT Golden Energy Mines ini juga mencapai asetnya sekitar 11 triliun atau 11 triliun 709 miliar 692 juta rupiah ini kalau sudah di kurskan ke 15 ribu dan ada Paper Excellent BV Netherlands dengan total nilai aset 70 triliun rupiah ini beberapa petitum begitu yang disampaikan begitu yang juga sudah disampaikan oleh Freddie Wijaya melalui kuasa hukumnya tetapi kalau kita lihat dari statement yang terakhir bahwa ini diangkat juga oleh Managing Director Sinarmas Gandy Sulistianto mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Sinarmas Group selaku unit usaha dan dinyatakan juga bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan hak bagiannya sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat dari Almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya kemudian juga gugatan ini terhadap aset perusahaan-perusahaan Sinarmas tidak ada hubungannya juga dengan Almarhum Eka Cipta Wijaya karena beliau memiliki saham di perusahaan bertuah sebut sehingga gugatannya tidak memenuhi dasar hukum jadi pada dasarnya Sinarmas tidak ada sangkut pautnya dalam persoalan keluarga dan ini juga dinotet bahwa ini adalah persoalan keluarga tapi kalau ngomongin soal warisan memang harus detail dan harus clear seperti apa Anda menanggapi kami kembalikan lagi kepada Anda